Oke halo semuanya, selamat datang di channel Gawainime dan kembali bersama Admin Alen. Jadi kita semua pasti setuju hal yang paling penting dalam seorang seiyuu atau voice actor atau pengis suara adalah suara itu sendiri. Meski di jaman sekarang, tampang atau wajah juga jadi salah satu daya tarik utama seiyuu. Karena saat ini tugas seiyuu itu bukan hanya mengisi suara, tapi juga menjadi seorang idol. Namun suara adalah hal utama dalam seorang seiyuu. Nah dalam video kali ini, Admin ingin membahas seorang seiyuu yang dulu sangatlah terkenal. Dan banyak sekali mendapatkan peran karakter populer yang juga memiliki suara yang bagus, yakni Taneda Risa. Yang saat ini menurut Admin suaranya itu sangatlah berbeda dengan yang dulu. Berbeda gimana? Nah kita akan bahas nih di video kali ini. Tapi sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa untuk follow dan subscribe Instagram, Youtube, dan Bistesen Gawainime agar kalian mendapatkan info-info anime menarik dari kami. Dan ya, mari kita masuk ke pembahasannya. Dan kita mulai bab pertama, yakni siapa Taneda Risa sekaligus pembuka. Mungkin banyak di antara kalian yang belum mengenal siapa itu Taneda Risa. Dan jika gak kenal, maka ya kalian gak akan dapat poin dalam video kali ini. Maka dari itu, Admin akan membahas secara singkat siapa Taneda Risa. Tapi kita gak akan bahas biografi dari Taneda Risa. Seperti di mana dia dilahirkan, di mana dia sekolah, makan kesukaannya apa, dan lain-lain. Karena itu bukan fokus pembahasan kita saat ini. Kita hanya akan membahas karir Taneda Risa sebagai seiyuu. Jadi, berdasarkan MIL atau My Animalist, karakter pertama yang Taneda Risa isi yang mungkin jadi debutnya sebagai seorang seiyuu adalah karakter Ichijou Brothers dari anime LKB40X. Yang di MIL sendiri itu gak ada gambarnya ya. Ya, mungkin itu bukanlah karakter yang penting-penting amat. Karena ya, itu adalah karakter pendukung. Dan untuk karakter utama yang pertama kali Taneda Risa isi, itu adalah Watanabe Saki dari anime Shinseka Yori. Sebuah anime underrated yang kata benjak orang, itu adalah anime bagus. Untuk karakter populer yang Taneda Risa isi, itu diantaranya ada Miyazono Kaori dari Shigatsua Kimi no Uso. Seorang waipu sejuta umat yang tiap Februari selalu dikenang ya. Lalu ada juga Kuriyama Mirai dari Kyokai no Kanata, dan ada juga Nakiri Erina dari Sakugeki no Soma. Nah, mungkin banyak diantara kalian yang lupa nih dengan suara Taneda Risa. Apalagi posisi Taneda Risa sebagai seiyuu Nakiri Erina, itu digantikan. Jadi ya, admin akan memberikan kepada kalian sedikit cuplikan suara Taneda Risa dari karakter populer yang pernah dia isi. Seperti na Makhbe. Seorang kata-kamahaya, keku, dan ada jahirir. Momborong teman kita! Semua! Semua kemaja, tidak ada yang terliber! Pertifatukan, saya tunduk suara Tungendu! Seorang tidak meminta, dia lamin, bersama saya. nah itulah dia suara Tani Risa dari 3 karakter paling populer yang pernah dia isi jika kita dengar suaranya itu bagus ya, suara geris muda yang merdu, lalu apa sih yang admin permasalahkan dari suaranya itu dan maka dari itu kita akan masuk nih ke bab 2 yakni permasalahan jadi salah satu anime Tani Risa yang paling baru itu adalah Utawa Rerumono Putari no Hakworo yang dimana admin itu cukup suka nih dengan franchise Utawa Rerumono jadi sebelum Putari no Hakworo rilis itu admin melakukan rewatch Utawa Rerumono Itsuari no Kamen atau seri sebelum Putari no Hakworo agar ya admin ingat lah dengan cerita dari Utawa Rerumono dan ya di Itsuari no Kamen itu gak ada masalah tapi saat Putari no Hakworo itu rilis admin merasakan ada yang aneh nih dengan suara Kwon seorang karakter yang diisi oleh Tani da Risa dimana suara Kwon di Putari no Hakworo itu sangatlah berbeda dengan yang di Itsuari no Kamen suara Kwon itu jadi kayak orang yang kehabisan suara karena jadi komando pasukan baris-baris ya kalian denger sendirilah perbedaannya Kwon terima kasih telah terima kasih telah Bagi kalian yang jeli, pasti meresahkan nih, ada perbedaannya. Perbedaan dari suara dari semuda yang bersih, jadi suara orang yang kayak kehabisan suara. Nah disini sebenarnya Armin masihlah berpositif thinking nih, karena mengingat Putarino Hakuoro itu cukup jelek dalam developingnya. Ya mungkin nanti kita akan bahas lah kenapa Putarino Hakuoro itu jelek dari segi developing. Karena kalau kita bahas disini, itu akan panjang banget dan itu udah keluar konteks. Tapi setelah Armin nonton Strike the Blood Final, bahwa bukan Putarino Hakuoro lah yang bermasalah dalam suara Taneda Risa. Tapi Taneda Risa itu sendiri, yang dimana Armin sudah melakukan riset kecil-kecilan dari karakter-karakter yang pernah Taneda Risa isi dari tahun 2013 sampai tahun 2022, yang bisa kalian dengarkan satu-satu. Dan siapa kamu? Jangan banyu! K... Jangan banyu. Jangan banyu? Jangan banyu? Pada pelbagai kecilnya, pertama melengkannya kecil. Jangan kepengur. Yah, ini kecil maka lengkap boleh ditutuk kecil-kecil-kecil. P看看 jang-kecil, mua-kecil. Jangan lakukannya, sama saja kamu-kecilnya tidak membihan. Jadi tidak, kamu kamu-kecil-kecil. Jangan lakukannya. Jangan lakukannya. Terima kasih telah menonton 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 Tapi ya pihak produksi tetap Menggunakan Kanemoto Hisako Sebagai seiyuu dari Nakiri Erina Ya menurut admin perbadi Itu adalah sebuah langkah yang bagus ya Karena Kanemoto Hisako itu Memiliki suara gadis muda Yang cocok juga jadi Nakiri Erina Lalu Aga Gambling juga Mengembalikan Tania Risa sebagai seiyuu Nakiri Erina Mengingat suara Tania Risa itu setelah ia tuh sudah berbeda. Oke, kita masuk ke penutup nih. Ini penyemangat sih ya pembahasannya, pembahasan kali ini. Pembahasan tentang kenapa suara Tania Risa itu bisa jadi jelek atau ya berubahlah suaranya. Sebenarnya cukup disayangkan juga ya, karena perubahan suaranya ini membuat Tania Risa kehilangan perannya di karakter populer. Bahkan membuat Tania Risa itu jarang mendapatkan peran baru, terutama sebagai karakter utama. Peran karakter utama Tania Risa setelah Yahyatus, itu ya adalah peran lanjutan atau peran dari sekuel anime. Dari karakter anime yang pernah Tania Risa isi sebelum Yahyatus. Seperti Kwon, Himeragi, lalu Rize. Satu-satunya peran utama Tania Risa yang baru, itu mungkin hanya Mizuno Ai dari Zombielang Saga. Dan ya peran-peran baru Tania Risa itu kebanyakan dari karakter supporting, yang dimana itu kebanyakan dari adaptasi anime dari game. Seperti Meteorit dari Alknight, lalu Sokaku dan Zuikaku dari Azurland, dan ya lain-lain. Jadi ya gimana nih menurut kalian? Apakah suara Tania Risa itu berubah atau tidak? Dan jika berubah, kenapa nih bisa berubah? Kalau menurut admin ya karena masalah kesehatan di tahun 2016. Jadi ya tulis jangan kalian di kolom komentar ya. Dan jika kalian ada yang ingin menambahkan atau yang mengkoreksi kesalahan admin, silahkan juga tulis di kolom komentar. Mari kita berdiskusi seperti biasa. Jadi ya sampai di sini video kali ini. Video tentang suara Tania Risa yang berubah. Like ya kalau kalian suka video ini, share ke teman kalian jika video ini bermanfaat. Terima kasih semua yang sudah nonton sampai akhir, dan sampai jumpa di lain video. Aduh, panjang banget ya penjelasan kali ini. Sampai capek nih admin recordnya. Sampai jumpa di laindulillah. Sampai jumpa.